Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video malam ini kita akan bikin sebuah desain kali ini desain yang akan kita buat adalah masih berkaitan dengan hari kurun nasional kali ini kita akan bikin versi yang kedua ya setelah kemarin kita bikin versi yang ini kita akan bikin versi yang kedua yaitu nanti desainnya adalah seperti ini yaitu dengan kode PHGN keempat dan kita langsung ke bagian desainnya ada di folder tdkphgn4 format otosok udah ready ya jadi ini nggak benda jauh dengan desainnya kemarin hanya ganti background dan sedikit kombinasi font yang berbeda ya seperti itu biasanya adalah seperti ini yaitu upacara dalam rangka memeringati hari kurun nasional dan hari ulang tahun BGRI ke-78 tanggal 25 November tahun 2023 ini saya simpan dalam CMYK format HD sekitar dua puluhan MB ke atas siap cetak dengan ukuran di 450 cm x 150 cm main di 72 dpi atau bpi ya seperti ini ini bisa anda cetak dan Insya wongka ngegur ya siap untuk upacara hari Sabtu atau hari Senin kita langsung ke bagian desain untuk Corel draw kita siapkan folder bahannya di PHGN4C Oke sekarang kita copy semua nama baterai dari Photoshop copy dan kita pastikan di folder Corel draw paste disini viewnya kita besarkan loss icon kita kemudian untuk Corel nya kita ambil aja dari yang kemarin ya yang di PHGN3 ini nggak beda jauh dengan ini kita langsung copy aja dari sini kita copy kita masukkan di PHGN4 Corel paste kita ganti namanya terlalu kita ganti PHGN4 seperti ini ya oke kita sudah punya PHGN4 kita diskonek dulu konus internet lalu kita buka Corel draw nya kita cek yang PHGN3 apakah masih ada oke masih ada ya jadi tadi sudah terkopi dengan betul proses kita tunggu sebentar sambil kita pantau record videonya masih berjalan ini adalah file yang di Corel draw tadi kita kembali ke PHGN4 ini ya oke yang Corel draw sekarang kita masukkan contohnya yang sudah sudah jadi berubah ceknya sebagai acuannya ya oke kita paskan dulu size-nya di 450 kali 150 dengan ukuran yang sama kemudian kita buat page baru klik V dan ini kita nggak beda jauh teman-teman ya bagian bawahnya sama dan juga sama hanya beda di background aja oke sekarang kita rubah yang bisa dirubah dulu ya pertama kita masukkan backgroundnya apakah sudah saya siapkan backgroundnya cek dulu oh ternyata belum ya masih yang asli oke berarti kita butuh Photoshopnya kita buka lagi gawannya oke kita buka Photoshop kita simpan dulu format mikron yang belum tersimpan ini saya masih pakai cs4 teman-teman ya kenal laptopnya masih termasuk jadul deh nah sembunyikan dulu semua ini kita simpan file save-nya di bkn4 kita bernama satu format jipe gajah cmeca shift dan simpan maksimum aja biar lah pecah tunggu kurannya muncul baru Oke Oke 12mbK klik Oke tunggu dulu masih proses men-shift ya oke sudah masuk kita coba cek di folder sini sudah masuk kita copy sekalian kita copy di folder Corel sekalian yang nggak lupa nanti sorry sorry bukan shortcut tapi file-nya yang rasli oke kita masukkan ke dalam Corel sekarang kita sudah punya background yang rasli enter paskan size-nya kembali ke bit 1 yang ini kita ganti backgroundnya sekarang ya kita ungroup icon yang ini kita delete yang ini kita klik P taruh paling bawah klik kanan order to build of which oke sudah masuk ya kembali ke contoh sekarang kita ganti beberapa item ya oke pertama kita koreksi bagian logonya dari atas ya peran-peran logo-logo kita naikkan dulu kembali ke contoh logo yang sebelah kiri ini ya kita ambil kita ungroup dulu logo MTS dan logo kemenap taruh di sebelah sini kita bikin variasi beda ya kita bikin variasi beda ya untuk pengataan logonya oke seperti ini udah MTS nya kita samakan di sini oke setelah itu agen kemenap ada di sebelah kanannya ini ya kita taruh di sebelah sini oke oke sudah pas sekarang yang sebelah kanan logo PGR dan 78 kita taruh di sini PGR dulu oke pas sekarang yang 78 oke pas ya eh sekarang tinggal kita ambil yang logo harikuru versi kemenikbud ya tapi belum punya di desain yang pertama logo ada di sini yang ini yang ini yang ini ya kita masukkan dalam korek besarkan sedikit kemudian kita copy taruh atasan dulu ya paskan dulu size-nya oke sudah pas sekarang yang sebelah kanan kurang dikit ya oke sudah pas sekarang kita geser tentunya di atas yang ini kita copy klik kanan copy dan kita tris untuk bikin otennya oten tris logo redis bitmap klik ok proses tunggu dulu jika sudah klik ok setelah itu kita ungroup kita gabungkan ada kasih warna putih klik kanan masukkan nilainya di 18 kita coba 18 dulu pengaturannya kayak gini biaya ini klik ok oke 18 pas ya kasih warna putih semua klik kanan paste dan group ctrl G atau disini juga bisa kembalikan contohnya klik V baik logo sudah masuk sekarang kita group logo nya klik ctrl X pindahkan di H1 ctrl V ok sekarang tulisan yang atas rupa cara rupa cara kita ambil dari sini ini ya nah ini rupa total ini kita rupa pelan-pelan aja ya bagian atas ini gak dipanggap kita pakai yang ini aja kita kasih warna biru yang dulu biar kelihatan font nya pake american purpose american purpose kita ganti upacara memberingatnya kita hapus ok sekarang kita taruh disini ini kita bisa geser copy yang ini kita buang duit lainnya untuk mengepaskan ya nah kita paskan di area sini setelah itu bagian kanan kita tarik aja ya berisiko seperti biasa kita tarik ke kanan ok sudah ya sekarang kita tinggal bikin outline nya bisa disini untuk properties outline ambil dari sini bisa ok kita kasih merah coba di 60 kita coba 50 sudah 50 pas ya kita tinggal kasih warna putih dan kita geser sedikit kita kasih warna merah ini dalamnya merah CMYK ok kembalikan contohnya geser ke bawah kita coba bikin trupsidu nya trupsidu nya copy arah kandis trupsidu ok pas ya kembalikan contohnya klik P lalu dalam rangka memperingati ini font nya pah krim kek teman teman krim kek ok tekan di teksnya dulu dalam rangka memperingati kita akan di font nya krim kek ini ya enter taruh disini ini kita buang outline nya dulu kasih warna merah dulu biar kita taruh disini kita turunkan ke bawah dikit ok gapapa ok pas ya outline nya kasih warna biru dulu kita kasih 50 coba enter besar i i 35 kelima kurang i 40 warna 40 warna putih di kanan keser ekron dikit tinggal kita kasih warna hitam RGB biar bagus klik P ok selesai hari kurna sunang dan lain-lain sepertinya gak berubah teman teman hanya keser dikit aja ini yang bergerak ini nanti bisa pakai pondang atasnya kita langsung pakai yang ini aja ya untuk yang bergeraknya ini nah bergerak bersama rayakan merdeka belajar ok kayak gini serkan disini uang untuk outline nya masukkan dulu keser dikit keser dikit keser ke atas sedikit oke kemudian ambil lagi outline nya baru disini keser dikit contohnya masih warna merah oke kemudian klik P kemudian klik P kemudian klik P lalu bagian yang hari nasional ini kita sekalian ya ini kita delete sudah gak terpakai kita coba cut pindahkan di contoh ctrl V ok kurang atas sedikit ya lainnya sama lalu yang 25 ctrl X h2 ctrl V setelah itu kita geser ke atas khas keser contohnya dikit warnanya kita ubah yang bawah kita kasih warna ini jauh ya nyesuaikan dengan background yang atas setelah kita geser jadi ini bisa anda tambah titik lagi geser dikit biar penuhnya bisa ke bawah ya oke klik oke kembalikan contohnya klik P kembali ke pit 1 ambil text MTS nya sekarang kita lepati background yang kedua iya ini kan ke atas setelah sekalian oke sudah pas sekarang kita ambil semua text nya ctrl V ctrl X pindahkan di page 1 page desainnya kanan paste oke sekarang kita sudah punya vektor berupa desain baru ya nah sama hanya beda komposisinya aja kita angkut dulu koreksi dikit koreksi itu ini kurangnya terlihat oke kita geser jauhkan dikit oke kayak gini baik lainnya sudah oke tinggal cetak aja oke nanti kalau ada kesalahan teks kesalahan tipografi silahkan anda koreksi sendiri teman-teman ya upacara dalam rangka memperingati hariku nasional dan hari ulang tahun bergeri ke-78 bergerak bersama ini teman-teman terlalu dan selesai kita pilih kita kita klik view wafer muter koreksi kita tinggal simpan file shift maka akan otomatis tersimpan di sini ya nanti akan terduplikat disini disini kita bawa pilih folder again disini masih proses bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan bikin video-video terbaru dengan desain yang bisa anda download kemudian tinggal kita hapus saja untuk backupnya desain barunya ini sudah muncul dan kita close lalu besok akan kita upload materinya dan teman-teman bisa men-downloadnya baik, kemikian teman-teman tutorial singkat kali ini ini masih bening ya kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.